Hai Cicero Mid Kitchen mau bikin pisang bolen Pisang bolen yang mau saya bikin ini pisang bolen yang menggunakan coarse fat atau pastry margarin Saya pakai 250 gram coarse fat atau pastry margarin Coarse fatnya saya potong-potong dulu Resep kali ini agak berbeda dengan pisang bolen yang sudah saya pernah share sebelumnya Yang itu resepnya tanpa pastry margarin Yang ini pakai pastry margarin atau coarse fat Coarse fat yang sudah saya iris tipis ini saya taruh di plastik wrap Lalu kita tutup aja dengan plastik wrap seperti ini Kalian bisa menggunakan plastik apapun yang penting bersih Kita tipisin dulu coarse fatnya pakai rolling pin Setipis sekitar ukuran 1 cm atau kurang sedikit lah 1 cm Lalu kita simpan aja di kulkas selama 30 menit Sambil menunggu pastry margarin yang disimpan di kulkas selama 30 menit Siapkan tepung terigu protein tinggi 500 gram atau setengah kilogram Tepung terigunya merk cakra kembar 1 sendok teh garam Kita mau bikin adonannya dulu ya Tangan saya udah bersih Saya mencampurnya dengan tangan aja diaduk-aduk seperti ini Tambahkan 50 gram margarin Lalu kita aduk-aduk lagi Kalau kalian mengikuti resep adonan dasar puff pastry Kalian pasti tahu caranya sama aja seperti ini Lalu kita tambahkan 250 sampai dengan 300 ml air dingin Airnya harus benar-benar dingin Bila perlu airnya itu dikasih es juga boleh ya Ini saya pakai semua 300 ml Nanti kalau kalian misalnya 300 ml itu keenceran Ya kurang dari 300 ml itu juga gak apa-apa Oke kita uleni aja seperti ini sampai tercampur rata Nah ini sudah tercampur rata ya Sudah gak lengket juga Kita sisihkan dulu Siapkan plastik wrap Kita mau mengistirahatkan adonan ini Taruh di plastik wrap seperti itu Atau ditaruh di wadah yang tertutup juga boleh Tujuan mengistirahatkan ini Supaya nanti ketika digiling ditipiskan Itu adonannya lebih mudah digilingnya Gak melawan gitu Ini saya simpan dulu di kulkas selama 20 menit Jadi dia harus istirahat dulu selama 20 menit Sudah istirahat 20 menit Kita buka plastik wrapnya Saya mau tipisin adonan ini dengan menggunakan rolling pin Ini sama persis caranya dengan kita membuat adonan dasar puff pastry yang berlapis-lapis itu Untuk membuat pisang bolen juga sama caranya seperti ini ya Nah ini pastry margarin yang udah kita dinginkan di kulkas Kita keluarkan Dibuang plastiknya Lalu kita taruh di atasnya adonan yang udah ditipiskan Tekan-tekan Dan kita tutup sampai semuanya tertutup oleh adonan ya Sampai margarinnya itu pastry margarinnya tertutup Kalau sudah tertutup seperti itu Kita tipisin lagi Ditekan pakai rolling pin Kita akan menuju proses melipat dan menipiskan selama kurang lebih 4 kali Sudah tipis kita lipat seperti itu Dilipat 2 ya Lalu ditumpuk Nah kayak gini Kita akan melakukan ini selama 4 kali Ini baru proses yang pertama Kita tipisin lagi Jadi memang untuk membuat puff pastry atau adonan pisang bolen itu Memakan waktu yang cukup lama Karena memang harus dilipat, ditipisin Tapi cara yang ini yang paling gampang Karena saya gak mengeluar masukkannya ke kulkas Biasanya setelah dilipat disimpan dulu di kulkas Tapi kita gak perlu Karena pastry margarin yang udah kita gunakan itu dalam kondisi dingin Dan adonannya juga dalam kondisi dingin Jadi gak perlu masuk keluar kulkas Oke kita ulangi lagi Proses menipiskan Lalu melipat seperti ini Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romed Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Ini sudah proses keempat Atau yang keterakhir Kita tipiskan adonannya Setebal sekitar 1 cm Lalu saya potong jadi 3 cm Supaya lebih mudah untuk disimpan Jadi kalian boleh langsung menggunakan adonan ini Untuk jadi pisang bolen Bisa juga disimpan dulu di freezer Kalau misalnya gak hari ini bikinnya Tuh liat Ini udah kelihatan layer-nya Lapisannya sudah terbentuk dengan baik Karena sudah terbentuk lapisannya Kalau kalian mau langsung mengovennya Hasilnya akan menjadi kulit pastri yang berlapis-lapis Tuh lapisannya cantik ya Kita bisa menyimpannya di freezer Kalau misalnya gak sekarang kita mau bikin pisang bolennya Seperti saya Saya baru akan membuatnya besok Jadi saya bungkus dulu adonan pastrinya ini Pakai plastik seperti itu Lapisannya diberi plastik Lalu saya simpan di freezer Dia tahan selama 1 bulan Untuk membuat pisang bolen Saya pakai pisang kepok yang udah mateng Ini pisangnya gede-gede ya Kita kupas dulu pisangnya Untuk pisang itu sesuai selera kalian Maunya pisang apa Tapi umumnya memang pakai pisang kepok Yang teksturnya itu agak padat Panaskan margarin 1 senok makan penuh Atau 2 senok makan Kita mau menggoreng pisangnya pakai margarin Supaya nanti pisang bolennya lebih awet Oke kita goreng dulu Pisangnya sampai sisi-sisinya itu kecoklatan Kalau sudah kecoklatan Dibalik-balik aja seperti itu Setelah itu kita angkat Pisang kepoknya Dan kita sisihkan Ini adonan pastri yang udah kita bikin tadi Udah saya keluarkan dari freezer Tadinya masih dingin banget Kelemahan dari adonan pastri yang dari freezer itu Dia menjadi lebih lembek Kalau kalian mau Habis dibentuk itu Langsung dibikin pisang bolen aja Jangan masuk freezer ya Tapi ini karena saya bikinnya baru besoknya Saya bikin pisang bolennya Jadi baru hari ini saya keluarin dari freezer Nah kita potong-potong kayak gini Adonannya ditipisin Lalu dipotong kotak-kotak Dan kita mau membentuk pisang bolennya sekarang Kita tipisin lagi Untuk ukurannya sesuai selera kalian aja Dan ini pisang yang udah kita goreng dengan margarin tadi Saya ada keju cheddar Yang udah dipotong kotak panjang-panjang Dan ada coklat meses Jadi isi pisang bolennya itu Pisang coklat keju Kita taruh pisangnya di tengah-tengah adonan Yang udah dibentuk kotak Lalu tambahkan keju Tambahkan coklat meses Setengah sendok makan Dan kita lipat pinggir-pinggirnya Ditutup sampai pisang coklat dan kejunya itu tertutup adonan Ujung-ujungnya Mau kita tipisin pakai rolling pin seperti itu Ini mencegah adonannya bocor ya Jadi ditipisin ujung-ujungnya Dan kita tutup bagian atasnya itu Dilipat sampai menutupi bagian atasnya Dan direkatkan Nah seperti ini bentuknya Kita taruh aja di loyang Saya mau ulangi lagi proses yang sama Untuk membentuk pisang bolen Ini adonannya jadi lengket karena dari freezer sih ya Coba kalau misalnya habis dibikin Langsung dibentuk pisang bolen itu hasilnya lebih rapi Dan lebih bagus Kita ulangi lagi Proses yang sama Ditutup Dan ujung-ujungnya ditipisin Saya pakai bantuan pisau karena lengket Kalau nggak masuk freezer dulu ini nggak akan lengket Dan pasti hasilnya bagus banget Oke Bentuknya seperti ini Kalian lakukan sampai semuanya habis Nah ini dia pisang bolennya Sudah siap untuk di oven Hasilnya segitu Tapi masih ada sisa sih Dan saya simpan di freezer Untuk olesannya Saya pakai 2 butir kuning telur Kuningnya aja Kita aduk dulu Lalu kita oles-oles Di permukaan bagian atas Dari pisang bolennya Oke Sudah dioles semua Dengan kuning telur Di atasnya Saya mau pakai coklat meses Untuk menunjukkan bahwa Pisang bolen ini Isinya pisang, coklat, dan keju Kejunya kita taruh Di pinggirnya coklat meses Kalau misalnya Kalian maunya cuma pisang keju aja Berarti atasnya cuma dikasih keju Kalau pisang coklat aja Berarti atasnya cuma coklat aja Nah ini pisang coklat kejunya Pisang bolen Sudah siap untuk di oven Kita oven selama 25 menit Sekitar 180 derajat celsius Itu di suhu oven saya Di suhu oven kalian Mungkin beda lagi Oke ini dia Pisang bolennya Sudah selesai kita oven Beberapa diantaranya Ada yang bocor Tapi gak masalah Bocor tapi gak merusak kulitnya Kita akan lihat Teksturnya seperti apa Pisang bolennya Terpanggang dengan baik Warnanya bagus banget Coklatnya pas Gak kematangan Dan gak kurang matang juga Saya potong dulu Kalau kalian mau lihat Lapisannya Kalian bisa lihat disini Berlapis-lapis adonannya Menggunakan pastri margarin Atau Corset Rasanya Enak banget Rasanya tuh Rich Kaya Jadi kulitnya berlapis-lapis Rasa coklat Pisang dan keju Itu perpaduan yang sempurna Kalian boleh coba Resep pisang bolen Dengan course fat ini Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye